Intro Ditemui saat menggelar rapat dengan Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan program cetak sawah yang dilakukan pemerintah terbilang sukses. Hanya saja ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Untuk itu, Andi Akmal berpesan agar anggaran program cetak sawah tidak lagi dikorupsi seperti kasus korupsi yang terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat. Kita dukung idenya ya, tapi dipastikan bahwa lahan tersebut memang available ya, artinya bisa digunakan. Jangan membuka misalnya gambut yang dalam ya, yang memerlukan biaya sangat besar, yang hanya sekedar proyek gitu kan. Masih banyak sebenarnya lahan-lahan hutan itu, hutan-hutan perhutan yang sosial ya, yang ada di sekitar pemikiran penduduk, itu memang bisa dijadikan sebagai kawasan pertanian. Selanjutnya, Andi Akmal meminta kementerian terkait bekerjasama dalam program cetak sawah tersebut untuk membuka lahan persawahan baru di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan karena kekeringan. Selanjutnya, Andi Akmal meminta kementerian terkait bekerjasama dalam program cetak sawah tersebut. Kementerian Pertanian, Kehutanan, PUPR, Agraria, termasuk BUMN bersinergi agar pangan ini betul-betul bisa kita mandiri dan kita tidak khawatir kekurangan gitu. Karena pandemi COVID ini kan menyebabkan negara-negara di luar juga menahan produknya gitu. Kita harus mencari lagi sumber-sumber lahan lain yang bisa digunakan untuk persawahan. Habibu dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.